Warga berebut delapan gunungan hasil bumi dan juga jajanan pasar di Kelaten Jawa Tengah dalam kirap festival Candi Kebar. Kirap tersebut digelar untuk melestarikan seni budaya, mengangkat produk UMKM, dan potensi wisata di sekitar Candi Pelawasan. Sementara itu, di Gresik Jawa Tibur, warga menggelar sedekah bumi dengan tumpeng raksasa. Setinggi 4 meter berisi ribuan ikan bandeng goreng. Untuk mencegah rebutan dan memastikan ikan bandeng bisa menikmati semua, panitia membagikan secara bergilir. Gunungan hasil bumi dan beragam jajanan pasar langsung menjadi rebutan warga dalam festival Candi Kebar di Desa Bugisan, Kecamatan Perambanan, Kelaten Jawa Tengah, Sabtu Sore. Hanya dalam waktu singkat, delapan gunungan ludes di serbu warga. Mulai dari anak-anak, ibu-ibu hingga lansiah rela berebut dan berdesakan hingga naik ke atas gunungan untuk mendapatkan bagian. Sebelum diperebutkan, delapan gunungan hasil bumi dan jajanan pasar di bawah ratusan warga dalam kirap budaya Festival Candi Kembar. Peserta kirap berjalan kaki dari kompleks Candi Sewu menuju kompleks Candi Pelawasan. Rute kirap menempuh jarak sekitar 1 km. Kirap tersebut digelar untuk melestarikan seni budaya, mengangkat produk UMKM dan potensi wisata di sekitar Candi Pelawasan. Dalam festival tersebut juga ditampilkan beragam pagelaran tari dan potensi seni budaya di wilayah setempat. Warga Gresik Jawa Timur menggelar sedekah bumi dengan tumpeng raksasa setinggi 4 meter, berisi ribuan ikan bandeng goreng pada Sabtu Siang. Kegiatan ini menjadi wujud cukur hasil panen ikan bandeng melimpa. Untuk mencegah rebutan dan memastikan ikan bandeng bisa dirikmati semua, Panditia membagikan secara bergilir kepada ratusan warga yang menunggu di luar gedung olahraga. Sebanyak 2.500 ekor ikan bandeng goreng yang menjadi ikon sedekah bumi desa tambak beras dibagikan. Acara ini merupakan puncak dari tradisi sedekah bumi tahunan. Ikan bandeng yang dibagikan hanya untuk warga luar desa. Di samping tumpeng bandeng, warga juga mengadakan sedekah ratusan ambeng berisi buah-buahan dan jajanan buatan sendiri. Pihak desa berharap panen ikan bandeng di tahun mendatang semakin melimpa, membawa berkah dan mesejahterakan warga. Tim Liputan, CNN Indonesia